Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Kasbin Motovlog Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan Sehat walafiat Selalu mendapatkan Perhitungan Allah SWT Dan dimurahkan Rezekinya, amin ya robbal Amin, kali ini Jumpa lagi dengan Kasbin Motovlog Kami ngevlog Itu dari Ini sebelum Jembatan Natar Pas yang dibangun pasar itu Sampai ke arah Berhenti Tapi sebelum berhenti Setelah lepas dari Haji Menak Di patung Raden Intan Sebelum jembatan itu Sudah teman-teman harus hati-hati Para reader ya Ini banyak sekali spot-spot jalan itu Yang merintir gitu Jadi kalau motor itu Jadi kalau motor itu Saya sudah merasakan beberapa kali Berapa tempat Itu yang bekas Lonyotnya itu ya Aspal panas Kena ban mobil besar Itu kan jadi melenyok-melenyok itu Wah itu ternyata bahaya sekali untuk motor ya Sudah berapa kali saya hampir ke pelintir ini ya Sampai ke arah Berhenti banyak sekali spot-spot yang melintir itu ya Jadi untuk para reader ya Ini enggak semua tempat ya Memang ada spot-spot tertentu ya Terutama yang di Jalannya di pinggir ya Kalau bisa jalan di tengah sih Enggak masalah Tapi kan enggak mungkin kita di tengah terus ya Justru kita maik motor itu banyak di pinggir ya Daerah disini deket-deket pasar sini enggak Tapi nanti Kita coba lihat setelah Setelah pasar ya Kalau disini enggak enggak Ini Sebelum sembatan Sebelum sembatan Natar itu tadi banyak kita temukan ya Spot-spot melintir Justru malah di Pas tanjakan itu ya Tanjakan yang bekas rumah sakit itu Rumah sakit apa itu Islam apa-apa dulunya itu ya Itu beberapa spot disitu Aduh melintir-melintir gitu Jadi khususnya para reader ini ya Mesti waspada ya Dan juga jangan dihindari Kalau dihindari ke kanan nanti Mobil atau motor yang dari Belakang bisa Numbur kita malah ya Satu-satunya jalan kita mengurangi kecepatan Itu pun jangan mendadak Takutnya di belakangnya ada Mobil atau motor Nanti numbur kita juga ya Jadi intinya waspada ya Ini saya menggunakan kecepatan ya 40 Sampai Ya kurang Kadang 30 30-40 Saya tidak berani di atas 40 Kan di atas 40 itu kan Udah pas kena jalan yang melintir Agak kedandapan ya Di sini gak ada masalah ya Tadi sebelumnya tadi yang Sebelum jembatan Natar itu banyak Berapa spot spot tertentu Belepek-belepek-belepek gitu Sudah hampir ini Mungkin juga karena Saya menggunakan NMAG ya NMAG itu kan Bannya agak gede Jadi Kalau kena jalan jelek Kurang nyaman ya Tapi secara umum ya Itu memang berbahaya Untuk motor ya Secara umum berbahaya Jadi kepelintir-pelintir gitu Bekas Asmal Panas Kena ban mobil besar gitu kan Jadi gelombang-gelombang gitu Nanti di Natar ini Kita belum menemukan ya Belum menemukan ya Ini masih Bagus di sini Kan Ya 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 ada Ada berapa spot ya Teman Tidak terlalu parah Yang parah malah Tadi sebelum Jembatan Natar Yang Ya karena ini Jalannya kan Dalam lintas Sumatera ya Jadi 24 jam Tidak pernah sepi Ini ya Jadi truk-truk Juga Masih ya Bus Dalam kota itu masih Dalam provinsi Maksud saya Itu masih Jadi kalau yang Luar kota Memang sudah lewat tol semua Tapi bukan berarti Disini langsung sepi Yang belum subscribe Mohon ya Disentuh dulu subscribe Dan terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah support Yang sudah Berkunjung terus-menerus Ya Yang sangat membantu kami Ya Untuk mengembangkan Channel ini Ini karena Banyak Ya Banyak Kesibukan ya Beberapa Hari terakhir ini Karena Tapi kami Sempatkan untuk Upload Hanya untuk Berkunjung Mungkin ya Masih belum Ya Karena Berapa Keterbatasan Waktu ya Kadang pulang Sudah Kecapean Gitu Jadi Sudah Tidak Buka Handphone Tidak Buka Laptop Gitu Jadi Ini kami Mau ke arah Beranti 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 Masih Di hari minggu ini Jadi Tidak terlalu Padat Ya Minggu jamnya Juga masih Pagi Ya Masih Sekitar Jam 8 9 Gitu Ya Belum Belum Siang Dan Memang Cenderung Kalau di Lampung Itu Hari Libur Itu Sepih Bapak Lalu Sudah Hari Kerja Apalagi Di Jam Kerja Jam Jam Berangkat Jam Pulang Itu Itu Baru Arusnya Agak Padat Dia Tidak Sampai Macet Tidak Ini Yang Benar Benar Kami Angkat Disini Itu Sada Yang Jalan Melintir Melintir Itu Ya Ada Berapa Spot Sudah Berapa Kali Saja Hampir Kena Lebih Dari Tiga Kali Lebih Ya Jalan Yang Melenyok Melenyok Itu Karena Panas Suhu Panas Asfal Meleleh Mobil Besar Lewat Itu Kan Melenyok Melenyok Itu Sebelum Jembatan Yang Banyak Sebelum Jembatan Terus Ini Disini Ada Tadi Tepin Tidak Separah Yang Tadi Sana Tadi Nah Ini Sedikit Disini Anda Memang Tidak Kelihatan Dari Pandangan Mata Tidak Terlalu Kelihatan Ya Begitu Dilewatin Motor Baru Terasa Sekali Jangan Kaget Karena Ini Tidak Nampak Dari Mata Kita Ketipu Motor Tidak Bisa Ketipu Tetap Beguk 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 Kanan Kiri Oleng Nah Kalau Yang Penting Hati Hati Yang Tidak Tau Apa Istilah Yang Cepat Yang Tepat Ini Saya Kasih Istilah Spot Melintir Memang Melintir Jalan Maaf Kalau Tidak Pas Tapi Intinya Waspada Beberapa Spot Itu Bisa Gipe 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 Karena Jalannya Yang Bekas Asfal Panas Kena Ban Mobil Jadi Glikir Glikir Gitu Ini Ada Berapa Spot Enggak Enggak Semua Tempat Tentu Kalau Jalan Di Binggir Tetap Kita Waspadai Aja Kita Mau Istirah Dulu Di Depan Situ Karena Ada Berapa Ini Saya Dengan Teman Ada Urusan Sedikit Gitu Ya Terima Kasih Ya Telah Nyimak Video Ini Ya Dan Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tim Tentu 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 Terima kasih.